Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini dan kembali lagi kita mengungkapkan mengenai Alkitab Kali ini saya mau menjabarkan mengenai 10 hukum Taurat yang tertulis jelas di dalam Alkitab Dimana Taurat ini adalah suatu kitab suci yang dibawa oleh Nabi Musa Dimana di dalam Alkitab sudah sangat menjelaskan mengenai 10 hukum dasar dalam Taurat Simak video ini baik-baik, tonton sampai habis supaya kalian tidak gagal paham dan bisa sempurna dan klop menangkap ilmu dari video ini Ternyata di dalam Taurat terdapat 10 hukum dasar yang memang harus dimiliki oleh umat manusia Dimana hukum dasar ini sudah benar-benar luar biasa Ini versi Ratu Adil Tim Mungkin di luar sana kalian atau yang lainnya punya versi masing-masing dan punya pendapat masing-masing tidak masalah Ini sebagai bahan referensi dan sebagai pendapat dari tim Ratu Adil sukses Sepuluh hukum dasar Taurat Yang pertama Akulah Tuhan Allahmu Jangan ada padamu Allah lain dihadapanku Jadi intinya yang pertama Kita diperintahkan Menunggalkan Allah Mengisahkan Allah Allah itu Esa dia tunggal Itu poin pertama Hukum pertama dalam ajaran dasar Taurat Dimana kita tidak boleh mendua dari Allah Karena Allah adalah satu-satunya Dan nama Allah adalah satu-satunya Dimana hukum pertama Taurat ini Terdapat di dalam kitab keluaran Pasal 20 ayat ketiga Yang kedua Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi Jadi yang kedua ini Kita tidak boleh membuat patung sesembahan Kita dilarang menciptakan patung sesembahan Entah menyerupai sesuatu yang ada di langit, di bumi, atau di bawah bumi Contohnya di langit itu seperti matahari, bulan, bintang, planet-planet, pelangi, awan, atau yang lainnya Atau bahkan burung-burung juga bisa Yang ada di bumi seperti apa? Seperti mamon Lalu juga seperti Naga, harimau, dan lain sebagainya Yang di bawah bumi itu seperti apa? Seperti cacing Lalu juga seperti lava bumi Dan lain sebagainya Termasuk emas, perak itu semua ada di dalam bumi, unsur bumi Kita dilarang membuat patung sesembahan Itu terdapat di dalam Alkitab Kitab Keluaran Pasal 20 Ayat keempat Yang ketiga Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan Ini biasanya dipakai dalam sumpah serapah dan janji-janji palsu Biasanya orang-orang yang kafir Mereka sembarangan menggunakan nama Tuhan Allah Untuk meyakinkan sumpah-sumpah mereka dan janji-janji palsu mereka Ini terdapat di dalam Pasal, eh dalam kitab keluaran Pasal 20 Ayat ke-7 Yang keempat Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Apa kalian tahu hari sabat itu apa? Hari sabat adalah hari untuk peristirahatan Tuhan Ini sangat jelas dalam penciptaan Dimana Tuhan Allah menciptakan dunia ini seisinya Dalam jangka waktu 6 hari Dimana hari ke-7 adalah waktunya Bagi Tuhan atau Allah beristirahat Maka dari itu Biasanya angka 7 itu sebagai simbol Angka Tuhan Karena dalam angka 7 lah Dalam urun waktu ke-7 lah Tuhan beristirahat Itu terdapat di dalam Alkitab Kitab keluaran Pasal 20 Ayat ke-8 Lalu yang ke-5 Hormatilah ayahmu Dan ibumu Nih Kita diperintahkan Untuk menghormati Ayah dan ibu Karena apa? Karena kita sendiri Berasal dari Benih antara Ayah dan ibu Dimana kita sendiri adalah Perpaduan dari mereka Tanpa seorang Ayah dan ibu Maka kita Tidak ada Dimana ini terdapat Di dalam Alkitab Kitab keluaran Pasal 20 Ayat 12 Lalu yang ke-6 Jangan membunuh Ingat kita Dilarang membunuh Dan ingat juga Fitnah Lebih kejam Daripada Pembunuhan Bagi kamu Yang suka Memfitnah Orang lain Mulutmu Yang kamu gunakan Untuk memfitnah Orang lain Kamu lebih kejam Daripada Pembunuh Maka Kamu sudah Termasuk Golongan Melanggar Perintah Allah Dalam membunuh Allah melanggar Kita Allah melarang Kita Melarang Keras Kita Dilarang Untuk membunuh Dan kita Juga tidak Boleh Memfitnah Orang Memfitnah Orang Sama saja Kita Membunuh Dia Berulang Ulang Kali Ini terdapat Dalam Alkitab Kitab Keluaran Pasal 20 Ayat 13 Lalu yang Ketujuh Jangan Berzina Halo Anak-anak Muda Kalian Yang masih Muda Pasti Kalian Hawa Naksunya Masih Tinggi Hai Ingat Kita Dilarang Berzina Dan Bila Mana Kalau Kalian Sudah Mendekati Perzinan Stop Pending Dulu Mundur Dulu Jangan Asal Langkah Maju Dalam Berzina Itu Sama Saja Anda Berdosa Ini Terdapat Di Dalam Alkitab Kitab Keluaran Pasal 20 Ayat 14 Lalu Yang Kedelapan Jangan Mencuri Kita Tidak Boleh Mencuri Barang Milik Orang Lain Ini Terdapat Di Dalam Alkitab Kitab Keluaran Pasal 20 Ayat 15 Yang Kesembilan Jangan Mengungkapkan Saksi Dusta Tentang Sesamamu Ini Sebagai Saksi Saksi Pendusta Jangan Pernah Mau Jadi Saksi Pendusta Ingat Mulutmu Yang Menjadi Saksi Berdusta Atas Sesamamu Kamu Mendapatkan Suatu Penyiksaan Suatu Penyesalan Yang Akan Mendatangkan Kamu Kedalam Maut Ini Terdapat Di Dalam Alkitab Keluaran Pasal 20 Ayat 16 Lalu Yang Kesepuluh Jangan Mengingini Rumah Sesamamu Jangan Mengingini Istri Sesamamu Ataupun Apapun Yang Menjadi Milik Sesamamu Yang Terakhir Ini Kita Dilarang Untuk Mengingini Sesuatu Yang Bukan Milik Kita Contohnya Teman Kamu Punya Mangga Itu Bukan Punya Kamu Tapi Kamu Mengingini Itu Itu Sudah Salah Terkecuali Kalau Teman mu Sendiri Dengan Ikhlas Sukarelah Memberikan Mangga Itu Kepadamu Barulah Diperbolehkan Itu Kilasannya Ini Juga Terdapat Di Dalam Alkitab Kitab Keluaran Pasal 20 Ayat 17 Terima Kasih Kalau sudah Mau Tonton Video Sampai Habis